Hai sudah record kah hallo mic cek mic cek oke three two one boom Assalamualaikum What's up guys so pada video kali ini saya akan ajar kamu cara saya di video di Adobe Premiere Pro let's go so benda pertama yang perlu kamu buat ialah open Adobe Premiere Pro kamu tekan new project yang lain dapat klik tekan new project aku ajar kamu yang simple sejak tekan new project tapi ini asas juga lah yang perlu kamu tahu Lepas tu kamu namakan kamu punya project contoh tutorial 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 1 lah kita harus nama ok tutorial 1 lepas tu yang bawah ni tempat kamu mau save kamu punya project so kasih barbie tu kalau contoh kamu letak tempat lain lah kamu brush lah lepas tu yang lain tu tidak payah kamu kacau kasih biar ya kemudian tekan ok bila kamu tekan ok kamu akan nampak ada berapa section satu dua tiga empat ada empat section yang ada adalah timeline project sama program yang lain ni nanti aku explain lah so benda pertama yang perlu kamu buat ialah import kamu punya video so macam mana mau import pergi ke file lepas tu cari nama import ha jumpa klik dan carilah kamu punya video yang kamu edit macam contoh video aku kita carilah kamu pilih video kamu tekan open dah siap belum lagi belum siap lah ini ini proses import je ok selesai import step yang seterusnya kamu drop kamu punya video ni video ni kamu drop pergi timeline untuk buat sequence boom ok selesai cara mau trim kamu pergi bagian tools ni yang ada kan ikon ikon ni semua kalau kamu pergi pilih pilih ni razor tool klik dia macam contoh aku mau potong bagian dekat sini contoh lah contoh aku mau chrome belak sini lepas tu potong belak sini lepas tu potong belak sini lepas tu sesuai kamu mau potong di mana sepa kamu tidak mahu yang montage apa kamu tidak mahu video video yang lain ni kamu pilih klik ni balik kamu pilih seleksi tools lepas tu seleksi video yang kamu mahu buang tekan backspace lepas tu ini kasih rapat ya itu cara susah sudah saya rasa paling senang cara paling senang kamu sudah trim tekan shift delete dia akan automatik rapat automatik rapat lah next pula aku akan ajar kamu cara tambah tulisan cara tambah tulisan ini ada dua first kamu pergi tools yang semua ini kamu pergi uruf ini uruf uruf ini ikon uruf ini klik dia lepas itu kamu pergi ke program ataupun display kamu klik contoh kamu type dekat sini dia akan automatik type lah tutorial demo lah demo demo sudah sudah dia boleh tulis sudah dia terpapar sudah disitu lepas kamu tulis lepas itu kamu boleh kasih gerak juga dia kamu punya apa ikut dari kamu lah kamu letak di mana sini kah sini kah sini kah sini kah atau di tengah-tengah itu cara pertama cara kedua kamu pergi file lepas itu tekan new cari legacy title legacy title klik ini lepas itu tekan ok sini banyak lah dia punya apa dia punya apa banyak lah lagi dia punya tool skills yang boleh kamu explore sendiri nanti so kalau kamu type klik sejak then type lah kalau kamu type atau di jadi macam contoh kan tulisan ini tidak di tengah-tengah kamu pergi icon dekat sini center kamu klik ni sama ini dia akan automatik ke tengah-tengah so kamu X lepas itu kamu drop ini pergi timeline kamu terus dia automatik see final part pula aku akan ajak kamu cara export video cara export video senang je kamu pergi file cari nama export tekan export lepas itu pilih media kamu pilih format kamu pilih yang ini H titik 264 H titik 264 ini untuk mp4 punya so yang lain ni tak baik kacau kecuali ini output name output name output name ingat lah output name klik yang warna biru ni ini untuk kamu letak kamu punya video lah di mana kamu export dia di mana ok lepas tu save lah contoh kamu sudah tekan save baru yang lain tu nak boleh kacau lepas tu yang ini kamu klik ini use maximum render quality finally eh finally tinggal tekan export lepas tu tunggu siap tu asas lah asas mungkin kamu mau belajar lagi ekstra ke kalau kamu mau belajar ekstra nanti beritahu aku dekat bawah lah apa yang kamu mau belajar ok itu saja daripada saya semoga bermanfaat terima kasih see you guys in the next video aduh payo buat tutorial betul kau belajar tu teknik pula sebab benda ni tiada betul tiada salah tadi kamu tidak mau explore benda ni so kalau kamu dapat apa dapat lebih lagi explore rajin-rajin explore ok sejak astaga lampu ni dari tadi dah hidup pula oh mati sebab